Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rofyadi Albar Apa kabar para sahabat semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Baik pada video kali ini Saya akan membagi sebuah video 12 cara hidup bahagia tanpa stres Mulai dari kebiasaan kecil Jangan lupa para sahabat untuk like, komen, share, dan subscribe Selamat menyimak 12 cara agar hidup kita bahagia Tentunya bisa kita mulai dari langkah-langkah kebiasaan kecil Di antaranya yang pertama para sahabat adalah Fokus pada hal-hal yang positif Fokuslah pada hal-hal kecil yang positif setiap harinya Dan tentukan hal ini ketika kita bangun pagi Jadi ketika kita bangun pagi Para sahabat sekalian yang terbesit di dalam pikiran kita Ada segala sesuatu yang positif Sehingga hari itu dan seterusnya Pikiran-pikiran kita akan mengundang Hal-hal positif lainnya Sehingga pada akhirnya kita pun akan menikmati Hal-hal positif Sehingga pada akhirnya hidup kita akan berbahagia Kemudian yang kedua para sahabat sekalian Setelah kita fokus pada hal-hal yang positif Maka bersyukur Bersyukur adalah energi paling positif Yang akan menarik situasi-situasi Dan orang-orang yang positif pula Kita ingat ada sebuah hukum ketertarikan Law of attraction Di mana hal-hal positif hanya akan ditarik oleh sesuatu yang positif Dan sebaliknya hal yang negatif juga akan mengundang hal-hal negatif lainnya Maka bersyukur lah Karena dengan bersyukur akan menarik situasi-situasi positif ke kehidupan kita Yang ketiga para sahabat menghindari orang-orang negatif Nah dikelilingi oleh orang-orang yang negatif Akan memunculkan perasaan negatif pula Jadi sebisa mungkin para sahabat Hindari berada di lingkungan yang negatif Yang keempat Seringlah tersenyum Cobalah lebih sering tersenyum Dengan tulus tentunya Senyum memang tidak akan menyelesaikan masalah Namun memikirkan sesuatu yang membuat kita tersenyum Akan membantu kita mendapatkan suasana hati yang lebih baik Kemudian selanjutnya Mempraktekan kebaikan Memang lebih mudah untuk diucapkan para sahabat ya Daripada dipraktekan Namun tak ada salahnya untuk mencoba Cobalah mempraktekan kebaikan dimanapun kita berada Misalnya memberikan pujian Atau menunjukkan gestur kebaikan Semuanya akan membantu meningkatkan kebahagiaan kita Berikutnya Menghabiskan waktu di alam Ya saat ini banyak diantara kita Yang mengurung diri dalam ruangan Baik ketika berada di rumah Maupun bekerja di kantor Kita seringkali lupa bahwa pergi ke alam Bisa membantu menyegarkan pikiran Dan menyingkirkan stres Kita bisa memulainya dengan hal yang paling sederhana Seperti jalan ke taman Atau ke ruang terbuka hijau Sekadar duduk dekat pohon Untuk meningkatkan kesehatan mental Dan membuat diri lebih bahagia Yuk mulai hari ini Jangan hanya terus mengurung diri di kamar Mumpuni ruang kerja Keluarlah Lihat alam sekitar kita Agar hidup kita lebih fresh dan bahagia Nah selanjutnya Agar hidup kita bahagia Tentunya gak lepas Dan namanya tidur Tidur yang cukup Sederhana memang Tetapi banyak orang yang masih sulit mendapatkannya Padahal tidur cukup Akan membuat tubuh kita beristirahat optimal Dan lebih segar menghadapi hari esok Ya jangan tidur terlalu singkat Atau bergadang Dan juga jangan tidur terlalu lama Sehingga pada akhirnya badan pun menjadi lemas Yuk kita atur hidup kita Dengan cara tidur yang cukup Berikutnya juga penting adalah Bersosialisasi Kita adalah manusia Zon politikan Makhluk sosial Kita gak bisa hidup sendiri Tanpa bantuan orang lain Jika ingin kita lebih bahagia Cobalah meluangkan waktu Berkumpul dengan orang-orang Membuat kita bahagia Kita bisa melakukan Kegiatan sederhana Seperti membicarakan Memori Menyenangkan di masa lalu Atau mencicipi Makanan kesukaan Yang telah lama didambahkan Bersama orang-orang Yang kita cintai Berikutnya Ini juga tidak kalah penting Bersahabat Agar kita bahagia Rutin berolahraga Olahraga akan memberikan Suntikan hormon endorfin Yang membuat kita bahagia Bahkan Berolahraga selama 10 menit saja Perharinya Akan membantu kita Mendapatkan suntikan hormon Endorfin tersebut Yang sering waktu Dapat meningkatkan Kebahagiaan Rutin berolahraga Juga akan mampu Meningkatkan kebahagiaan kita Berikutnya Para sahabat sekalian Nah ini juga sangat penting Merapikan ruangan Sering diantara kita Kadang bad mood ya Ketika pulang ke rumah Melihat rumah berantakan Yang ada marah-marah Maka dari itu Mulailah Kita rapikan ruangan Di rumah kita Baik kamar Tidur kita Ruang utama kita Dan sebagainya Orang yang memiliki Ruangan yang bersih Cenderung akan lebih sehat Dan relax Selanjutnya Makan yang sehat Isilah ada yang mengatakan Kamu adalah apa yang kamu makan Sangatlah tepat menggabarkannya Tidak mengkonsumsi makanan Bernutrisi lengkap Tentunya Akan berdampak pada emosi kita Dan hal-hal lain Termasuk kesehatan Makan makanan yang sehat Berbizi dan halal Nah yang terakhir Teman-teman ya Yang kedua belas Ingat ya Kita tidak bertanggung jawab Atas kebagian orang lain Sering diantara kita ya Ingin berusaha Membahagiakan semua orang Kebanyakan dari kita Mungkin pernah beranggapan Dengan bagian orang Dan menikutan mereka Harapan yang kita akan Mendapatkan hal serupa Dari mereka Dan juga berbiasa Mengatakan Barang siapa menanam padi Terkadang rumput Juga ikut tumbuh Tapi barang siapa menanam rumput Tidak mungkin padi akan tumbuh Artinya apa Ketika kita menanam kebaikan Ya terkadang Tidak semuanya berbalik Padi kita berupa kebaikan Ada keadanya Nyinyiran muncul dan sebagainya Maka hal demikian Janganlah kita anggap Suatu hal yang penting Karena apa Karena kita tidak mungkin Membahagiaan semua orang Tidak mungkin Menyenangkan semua orang Pasti ada satu dua yang Pada akhirnya Tidak bahagia Tidak senang dengan perbuatan kita Inilah para sahabat 12 tips Agar hidup kita bahagia Terhindar dari stres Berpulang dari pikiran Digenapi dengan Berolahraga dan makanan Yang sehat Serta tidur yang Teratur Terima kasih Para sahabat sekalian Selalu menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Saya akhiri Salam sehat dan sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah menimak video ini Salam sehat dan sukses selalu Sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Ropiadi Alba Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih